Akibat dipicu derasnya aliran sungai Ciberem yang merupakan anak sungai Citarum pemisah yang terletak di kampung Hegar Manah, Desa Lagadar, Kejamatan Markasi, sebuah jembatan penghubung antar kampung Robo dan tidak bisa digunakan. Beruntung tidak ada akan memulakan korban jiwa, namun masyarakat kampung Hegar Manah pun langsung mengganti jembatan tersebut dengan menggunakan bambu. Beginilah jembatan yang ambruk akibat derasnya aliran sungai Ciberem anak sungai Citarum yang terletak di kampung Hegar Manah, Desa Lagadar, Kejamatan Markasi. Jembatan tersebut merupakan jalan alternatif warga untuk melakukan aktivitas seperti ke pasar dan anak-anak sekolah. Jembatan tersebut dibangun 20 tahun lalu, namun hingga ambruknya jembatan ini tidak ada penanganan serius dan tidak ada perhatian sama sekali baik dari pemerintah setempat maupun balai besar wilayah sungai Citarum. Menurut warga kampung Hegar Manah, Oom Komalasari dan Enjang Rohiman, sudah dua pekan jembatan tersebut ambruk dan tidak ada penanganan dari pemerintah setempat serta BBWS. Jembatan ambruk tersebut dibiarkan begitu saja sehingga membuat aliran sungai Ciberem terganggu dan banyak sampah di sekitar sungai tersebut. Terganggu atuh. Emang tujuannya mau kemana sih? Dari pasar. Dari pasar. Ini salah satu akses untuk jalan motong atau seperti apa nih, Teh? Enggak, kalau biasanya tiap hari dia lewat sini. Ada yang untuk bekerja ke pasar tiap hari dia lewat sini. Jadi terganggu ya dengan... Terganggu. Ini sudah berapa lama sih, Teh, robo ini? Wah, sudah seminggu lebih. Seminggu lebih. Ini jalan-jalan utama. Jalan utama, ya. Jalan aktivitas sehari-hari warga di sini, ya. Ini kampung apa, Pak? Namanya, Pak. Kampung Hegar Manah, Desa Lagadar. Ya, segera diperbaiki atau tidak? Pihaknya berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan yang ambruk tersebut karena menjadi salah satu jalan alternatif aktivitas warga yang bepergian dan juga jalan anak sekolah. Hingga kini, warga di kampung Hegar Manah harus memakai jembatan gantung yang terbuat dari bambu yang dibuat dengan secara swadaya masyarakat. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV